Kemudian saksinya bergabung, dan menunggu terbaru, kemampuan yang terbaru, standar protokol, sempat berhati-hati, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang. Di sini ada kerjanggalan, paham, paham. Kalau mau ngarang cerita yang tuntas, pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum yang terhormat, hari ini tepat 165 hari saya berada dalam tahanan untuk menjalani pemeriksaan perkara ini. Berada dalam tahanan berarti kehilangan kemerdekaan dalam hidup sebagai manusia selama ini. Saya menikmati jauh dari berbagai fasilitas, kehilangan kehalangatan keluarga, sahabat, dan handai tolan. Semua hakikat kebahagiaan dalam kehidupan manusia yang sebelumnya saya rasakan sungguh telah sirna berganti dengan suram, sepi, dan gelap. Di dalam juru tahanan yang sempit, saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya sebagai manusia. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap, terperosok dalam nestapa, dan kesulitan yang tidak terperikan. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan, tertinggal oleh amarah dan murka.